hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku bunda twin ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana apa kabar teman-teman semoga kalian sehat bahagia dan tetap semangat ya amin nah kali ini aku mau share aktivitas aku ini tuh kegiatan aku di sore hari dan ini aku tuh lagi mau masak ya teman-teman seperti biasa lah ya kegiatan mak-mak gak jauh dari urusan beberes bebersih bebenah ngerapin rumah dan juga masak-masak pastinya ya nah ini aku tuh mau masak-masak dulu ini tadi cabenya juga udah aku ulek teman-teman sebenarnya aku tuh seneng banget sih kalau sama cabai yang di ulek ya rasanya tuh kayak lebih keluar lebih manis juga ya kayak ada manis-manis pokoknya lebih berasa gitu aromanya tuh lebih enak teman-teman hanya saja kalau misalnya ngulek itu kan lumayan pegel gitu ya nah terkadang pas lagi masak tuh ada masanya yang kayak kita tuh mager banget rasanya buat ngulek kadang tuh udah capek duluan terus juga buru-buru gitu ya karena kan kalau ngulek itu menurut aku gak bisa buru-buru ya teman-teman apalagi kalau aku karena kalau aku tuh ngulek cabai itu lumayan lama ya soalnya teman-teman tangan aku gitu ya itu kalau misalnya terlalu lama ngulekin cabai gitu ya tanpa berhenti-berhenti itu kayak langsung keram teman-teman karena dulu waktu aku masih gadis gitu ya aku tuh pernah jatuh teman-teman dari motor aku tuh dibonceng gitu ya jadi pas kecelakaan akunya tuh kayak terbang gitu loh teman-teman sampai guling-guling dan itu mengenai tulang rusuk aku di belakang dan itu ngaruh banget sama tangan aku sampai sekarang gitu ya jadi kalau misalnya terlalu lama tangan aku tuh yang kayak megang sesuatu terlalu lama gitu ya terus ngulek cabai itu kan lumayan harus diteken-tekan gitu teman-teman nah itu lumayan ini ya bikin keram gitu tangan aku bahkan kalau misalnya kayak aku bawa motor gitu teman-teman itu tangan aku di jalan tuh sering banget aku apa namanya sering banget aku tuh kayak aku lakukan peregangan gitu ya terus juga kalau misalnya pas lagi jalannya itu agak sepi gitu ya biasanya aku agak lepasin pegangan aku dari gas gitu sebentar gitu teman-teman pokoknya biar gak terlalu kaku gitu ya tangan aku tuh oke deh lanjut ya teman-teman ini aku tuh lanjut buat numbukin si jengkol ya ini aku geprek-geprekin si jengkolnya jengkol ini tuh memang enak teman-teman kalau diginiin ya ini tuh sebenarnya pengennya di apa namanya di semur gitu ya cuman itu jengkolnya tuh mudah teman-teman jadi kalau di semur kurang enak pak suami tuh teman-teman kadang kalau misalnya aku masak jengkol dia katanya pengen yang lain aja gitu ya kadang aku gak masak jengkol eh malah dia tuh nanyain gitu teman-teman ya seperti itulah kira-kira nah ini tempe udah mateng juga teman-teman terus ini lanjut aku tuh ngegoreng ayam ya teman-teman ayam yang udah diungkep ini tuh buat lauk anak-anak terus itu juga ada ceker ayam gitu sih teman-teman itu paling ntar buat aku ya tapi kadang anak-anak tuh juga suka doyan sih teman-teman sama ceker ayam gitu paling ntar digerogotin gitu ya sama merekanya ya liat ntar deh kalau anak-anak mau yaudah biar buat anak-anak kalau enggak ya palingan buat aku kalian pada masak apa teman-teman hari ini ada gak nih menunya yang samaan kayak aku hari ini ada jengkol campur sama tempe dicampur juga sama teri teman-teman karena ya sambal campur-campur itu emang enak ya nah disini sambil nungguin masakan teman-teman aku juga nyambi buat pindahin cucian piring ini ke dalam baskom ya teman-teman karena ini tuh cucian piringnya tuh numpuk banget dan aku tuh lagi mager buat berdiri nyuci piring ya teman-teman gak tau kenapa kakiku itu dari pagi tuh sering kesemutan gitu loh teman-teman jadi kalau diri lama-lama tuh ya dia tuh kayak keram kayak kebas gitu loh teman-teman jadi ini aku mau nyuci piring lesehan aja ntar di belakang dan ini aku pindahin dulu ke dalam baskom semuanya biar nanti tuh lebih mudah aja gitu ya dibawa ke belakangnya oke ayamnya anak-anak udah selesai aku goreng lanjut disini aku tumisin deh untuk sambalnya jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin micin ya teman-teman karena memang aku sampai sekarang tuh masih generasi micin ya pokoknya masih micin aku masih suka sama micin kayaknya kalau Ajinamoto ini tuh juga produk yang di boycott ya aduh aku lupa banget sih padahal kemarin tuh sebenernya pengen belinya itu sasa sasa itu di boycott juga gak sih teman-teman boleh dong kalian tulis di kolom komen ya kalau Ajinamoto itu kayaknya di boycott ya karena kan kayak si Royko kan produknya Ajinamoto kan di boycott jadi mungkin Ajinamoto juga di boycott ya pokoknya kalian tulis di kolom komen ya teman-teman biar akunya juga tau karena aku tuh suka lupa gitu loh teman-teman suka gak bisa ngapalin mana yang mulai dibeli mana yang enggak itu sampai sekarang tuh masih belum terlalu ingat gitu ya tapi kayaknya si Ajinamoto itu di boycott ya teman-teman dan mungkin next time aku belinya itu sasa ya biar apa namanya biar gak ngebeli produk yang di boycott lagi nah disini aku tuh sambil masak dan ini anak-anak lagi minta ini ya teman-teman tempe goreng ya karena kan tempe itu kalau misalnya belum dikasih cabai itu kan enak ya dicemilin jadi anak-anak itu dari tadi sebenernya udah bolak-balik teman-teman tak berapa kali deh mereka itu dateng buat minta ya buat minta si tempe gitu jadi yaudah aku kasih aja sih teman-teman biarin aja lah gitu ya nah disini sambil nungguin sih sambilnya lagi aku masak aku juga nyambi nih teman-teman buat ngelap-ngelapin kompor dan sekitarannya ya biar lebih apa namanya biar lebih cepat kelar juga kerjaan aku biar gak berfokus sama kerjaan itu aja gitu ya biar cepat kelarnya lah gitu jadi ntar habis masak tuh ya tinggal dilep tipis habis itu selesai deh oke ini juga udah selesai teman-teman ngegoreng sambilnya numis sambilnya maksudnya terus udah dicampurin juga semuanya dan ini aku langsung pindahin aja ke dalam wadah ya teman-teman masya Allah ini tuh bener-bener enak ya teman-teman tambah lagi tadi cabainya tuh cabai rawit full ya jadi rawit yang bener-bener rawit semuanya dan rasanya tuh bener-bener enak pedes dan nikmat banget pokoknya nah ini dia menu kami hari ini Alhamdulillah pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan ini juga untuk tudung saji aku juga mau cuci aja deh teman-teman ini aku pindahin keluar terus ini juga ya Allah banyak banget ya itu full teman-teman untuk baskomnya cuci piring padat ya itu baskomnya dan memang lebih enak sih kalau cuci piring tuh lagi numpuk kayak gitu tuh dicucinya di luar karena memang teman-teman aku tuh hari tuh lagi mager banget nyupir gitu ya jadi ya beginilah akibatnya teman-teman numpuk ya cuci piring aku dan Alhamdulillahnya aku punya tempat nyuci piring yang lesehan gitu di belakang jadi kayak merasa lebih enak aja gitu nah ini tuh sebenernya udah lumayan sore ya teman-teman aku pas nyuci piring ini tuh terus juga cuaca tuh udah mulai-mulai mendung aku sebenernya agak was-was takutnya ntar tuh hujan gitu ya tapi semogalah enggak ya teman-teman karena kalau hujan ya ampun aku bakalan kucar kacir banget sih teman-teman karena ya di bagian aku nyuci piring ini tuh dia enggak semuanya ini ya ada atapnya gitu cuma sebagian doang gitu karena memang di bagian belakang ini tuh atapnya tuh sisanya sedikit teman-teman jadi pasti aku bakal kebasahan sih kalau hujan oh ya teman-teman menurut kalian nih ya yang udah pernah ngerasain nyuci piring lesehan dan nyuci piring di wastafel itu mana yang lebih enak teman-teman yang lebih enak lah gitu ya kalau aku sendiri sih teman-teman tergantung banyaknya cucin piring ya kalau cucin piringnya itu sedikit emang lebih enak di wastafel tapi kalau misalnya cucin piringnya itu banyak aku lebih seneng nyuci piringnya lesehan kayak gini teman-teman karena biar gak pegel juga there's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long teman-teman sambil aku nyuci piring aku juga mau sambil jawabin pertanyaan-pertanyaannya teman-teman yang udah nanyain ke aku ya tentang perihal facebook juga nih teman-teman jadi ada beberapa orang yang nanya sama aku teman-teman apakah boleh video yang sudah di upload ke youtube itu di upload lagi ke facebook gitu ya itu jawabannya boleh ya teman-teman yang yang mau setau aku gitu ya karena memang banyak juga content creator yang besar gitu ya yang udah besar lah namanya itu nge-upload video ke youtube sekalian juga nge-upload videonya itu ke facebook teman-teman nah kalau misalnya ke facebook ke youtube gitu ya itu kan bisa kita kasih musik gitu ya teman-teman kita kasih back sound gitu itu bisa gitu ya nah kalau ke facebook teman-teman sebaiknya gitu ya apalagi kayak facebook pro itu jangan teman-teman karena memang facebook pro itu rentan banget sama yang namanya itu pelanggaran tapi kalau untuk facebook halaman aku nggak tau sih ya teman-teman ya mungkin bisa juga sih itu kena pelanggaran kalau aku sendiri sih teman-teman setelah videonya itu aku voice over ketika lagi di edit ya nah itu sebelum aku kasih musik videonya aku save dulu teman-teman terus aku pisahin aku gabungin di album gitu ya buat ke facebook gitu ntar setelah selesai baru deh aku tambahin musik dan itu aku save lagi dan yang pakai musik itu buat ke youtube teman-teman kayak gitu gitu ya jadi nggak kerja dua kali juga sih sebenarnya pokoknya sekali jalan gitu ya teman-teman memang sih butuh durasi yang lumayan lebih lama gitu ya karena setelah selesai kita edit kita voice over ntar kita save dulu gitu setelah itu baru kita kasih musik baru kita save lagi gitu ya itu memang butuh waktu cuman menurut aku nggak apa-apa gitu ya selagi apa namanya selagi memorinya muat mah nggak apa-apa gitu yang jadi kendala kalau misalnya video yang kayak gitu tuh menurut aku memori yang kecil nah itu tuh yang pasti bakalan merasa banget kendalanya ya teman-teman pasti bakalan merasa kayak memori tuh cepat penuhnya gitu ya memori tuh kayak nggak muat gitu teman-teman itu yang terkadang bikin kita tuh susah juga sih gitu ya dan menurut aku sih teman-teman kalau memori kalian itu kecil mendingan kalian tuh coba deh fokusin bikin video itu di satu aplikasi dulu gitu ya entah kalian nyoba di youtube atau nyoba di facebook gitu ya kalau di facebook kan sekarang itu emang lagi meledak-meledaknya banget ya teman-teman pokoknya kalau misalnya udah buka facebook pasti yang muncul tuh konten daily vlognya emak-emak gitu ya pokoknya nggak pernah tuh ya teman-teman konten-konten yang selain daily vlog itu kayak jarang gitu ya yang munculnya pokoknya yang sering muncul itu adalah konten daily vlog gitu ya karena mungkin emang udah banyak banget yang paham tentang dunia konten kreator dan pengen mencoba mencari rezeki ya teman-teman hal itu sih boleh-boleh aja menurut aku oke deh teman-teman sampai disini dulu video aku kali ini ya semoga pengen aku share di video aku bisa menginspirasi motivasi dan juga menghibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye